Hai hai semuanya, gue Zeno, hari ini gue pengen lanjutin lagi mainin game Another Code yang 2 memories seharusnya Karena di dalam Another Code 3 Collection ini ada 2 game di dalamnya Dan gue baru nyobain yang pertamanya dulu Sekarang udah masuk ke chapter 3 sih harusnya Yang mana kemarin itu terakhir kita dapet info kalo ada ruang yang menyala gitu di mesin dust kita Ya, seperti kita bakal nyamperin tempat itu dulu untuk cari tau apa yang terjadi disana Oh iya, tapi ada 1 cowok juga yang nyamperin kita Ya, kita bakalan tau mungkin hubungan kita sama pria tersebut Kita langsung masuk ke game aja ya, yuk Chapter 3, Reunited with Death Iya, berarti udah jelas ya itu bokap Bokapnya si Ashley Ashley kan ya Richard Aku papamu Apa? Apa yang harus gue lakukan? Pria ini papaku Iyi Ashley Oh, iya Liat kamu udah makin dewasa ya Aku Aku udah nungguin kamu untuk datang kemari Aku gak tau apa yang harus gue katakan Ada banyak hal yang aku pengen banget kasih tau ke papa sih Aduh, tapi aku gak bisa mikir apapun Kenapa dari aku jadi deg-degan ya? Aduh, aku gak bisa ngomong kayak ini Aku gak tau apa yang harus gue sampaikan padamu Hanya dengan ngeliat kamu aja Aku ngerasa Eh, gimana gitu Papa Asri Iya, bokapnya keren banget ya Rambutnya digituin Ini aneh banget Jadi kayak lagunya first love ya Tapi itu ciuman Kalau ini pelukan Ketika dia memelukku Aku mencium bau Rokok Apa pria ini beneran papaku? Akhirnya aku bertemu dengan papaku Beneran gak ya tapi Kayaknya bokapnya gak bisa ngeliat si dia Papa, Jessica dimana? Langsung bisa manggil papa ya? Ya Ya Aku belum melihat dia deh Gak mungkin Apa Jessica ngijinin kamu keliling-keliling? Enggak sih Jessica bilang Suruh tetap disana Aku udah jadi anak bandel Makanya Mungkin dia Pengen ngejauh dari aku Aku udah berusaha kejar dia Tapi aku gak bisa Dan waktu aku Nyampe deket mansion Aku denger dia teriak Aku juga menemukan kacamatanya Terjatuh di Tanah Di deket gerbang Apaan? Aku gak denger apa-apa tuh Papa Kenapa gak datang ke dok aja Untuk bertemu dengan kami? Itu sih Itu aku lagi di tengah-tengah eksperimen Dan ternyata Butuh waktu yang cukup lama Mohon maaf ya Ashley Hmm 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 Kayaknya tuh jauh lebih penting ya Untuk ditinggalkan Aku beneran khawatir sama Jessica Kalau kamu belum melihat dia Kalau gitu Kita harus segera cari dia Pastinya aku akan bantu Mencari Jessica Ngomong-ngomong Kamu bawa dasnya Ada disini Syukurlah kamu udah pegang alat itu Kenapa papa ngasih itu ke aku? Itu akan ada waktu untuk menjelaskannya nanti Sekarang pegang aja Oke paham Oh iya tadi Das ngeluarin suara aneh gitu deh Hah? Maksudnya? Layar ini Sistemnya udah online Dua di sayap barat Dan satu di timur Oh aneh juga ya Yang satu udah berhasil dibuka Dibuka Maksudnya ngomongin ini ya? Ah bagus Makasih udah bawa ini ke aku Kamu nemuin itu dimana? Di dalam piano Piano? Piano? Yang bener Nih papa Ini apaan? Kenapa ada di dalam piano? Oh Itu kunci untuk menghidupkan peralatan yang penting Namanya Another Eh tapi Bill Mencurinya Bill Another dulu deh Eh Bill aja deh Bill itu siapa? Adalah Dia seorang sarjana yang bantuin papa Waktu lagi riset Dia itu asistenku Dan Luar biasa dia Tapi Ternyata dia menghianatiku Dia berusaha untuk mencuri riset yang Kami lakukan di pulau ini Ashley Anazawa Wattasito Sayoko Gak Sjogai 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 Mama kamu dan aku Mendedikasikan hidup kami Untuk riset kami Di Another ini Tapi Bill berusaha Mengambilnya untuk dirinya sendiri Ya ampun Parah juga Makanya aku berusaha Untuk menghentikan dia Tapi Dia udah terlanjur Ngumpetin kunci Dari aku Jadi Another ini Butuh kunci Betul betul Dan totalnya Ada tiga kunci Dua lainnya Pasti Ada di Suatu tempat Dimension ini Papa Papa Apaan Apaan Kenapa kamu bisa disini sendirian Di pulau ini Dan kamu memberitahukan Jessica untuk memberitahuku Kalau kamu sudah meninggal Kenapa Tolong jelasin semuanya ya pak Atas semua yang kamu lakukan itu Another itu adalah Projek Riset yang dilakukan oleh Aku dan mamamu Kalau alat itu sudah selesai Alat itu bisa membantu Menyembuhkan banyak manusia di bumi ini Menyembuhkan orang Iya itu dia harapannya sih Kalau Another itu adalah Riset yang luar biasa Tapi Kami tahu Ada orang-orang yang Mungkin mencoba Untuk Mencurinya dari kami Oleh karena itulah Aku melanjutkan pekerjaanku Di tempat Dimana Mereka Gak akan bisa menemukanku Aku rasa Aku bisa mempercayakan Hal itu Ke Bill Tapi ternyata Itu semua salah Ashley Yang mungkin Menculik Jessica Itu adalah Bill Sepertinya Apa? Dia sedang dalam bahaya Kita harus segera Menyelamatkan dia Ayo kita Cari dia sekarang Masalah Yang gak sesederhana itu Aku masih butuh Mencari Kunci lainnya Untuk melindunginya Papa Papa Mau kemana lagi Kalau gitu Kita bagi dua kelompok aja Papa cari Jessica Aku nyari kuncinya Ashley Gak mungkin lah Papa Ngajinin kamu Ngelakuin itu Aku akan Baik-baik aja Kok aku bisa Ngegunain Das ini Untuk menemukannya Aku udah berhasil Menyelesaikan Banyak banget Puzzle Di area sini Namuin kunci-kunci lainnya Ya gak bakalan Jadi masalah Buat aku Bahkan Kalau si Bill Itu Ngumpetinnya Kalau kamu Emang yakin Yaudah Aku percayakan Itu ke kamu Papa Papa cepetan cari Dan temukan Jessica Ya Sudah Gak usah khawatir Aku akan Menemukannya Apa tuh Kalau kita Udah nemuin Semua kunci Another Dan juga Kamu udah Menemukan Jessica Kita semua Bakalan bisa pulang Ke rumah kan ya Oh Pastilah Semakin cepat Kamu menemukan Kunci-kunci itu Semakin bagus Kalau gitu Kamu harus Pegang ini W Key Oh yes Berarti kita Ke arah Barat Kemana aku harus Memulainya Di das Dia nunjukin Sesuatu Di lantai 2 Bagian Barat Kamu harusnya Bisa masuk Menggunakan Kunci tersebut Makasih ya Pak Tempat itu Sangat gelap Jadi hati-hati ya Aku yakin Aku akan Dengan cepat Menemukan Jessica Jadi nanti Kita akan Janjian Di lobby ya Oke Siap Tunggu To be true gak sih Kok gue jadi Skeptis Jadinya Baiklah Aku akan pergi Ah Good luck Apa Apa nih Kenapa tangannya Ashley Kenapa Aku Aku senang Akhirnya kamu bisa Bertemu dengan Ayahmu ya Ada apa Kamu kok Kelihatan gak Senang sih Enggak kok Aku happy kok Tapi gak tau ya Ada perasaan Aneh gitu loh Kamu mungkin Cuma butuh Waktu aja Untuk menerima Semua ini Ya mungkin kali ya Oh iya Papa tuh gak bisa Ngeliat kamu ya Itu karena dia Hanya Percaya Apa yang Bisa dia Lihat aja Ya tapi Semua orang Dewasa kan Emang kayak gitu Aku Biasanya tuh Gak pernah Bisa dilihat Sama siapapun Jadi kamu akan Ngebantu Ayah kamu Pastilah Aku mau Membantunya Kalau aku bisa Demi papa Aku akan Menemukan Kunci Another line Di kamu Mau kan Bantuin aku Nyariin kunci Oke Kita cek dulu Lokasinya Dimana Eh salah Tekan X Terus Oke lantai 2 ya Kita Langsung aja Lantai 2 Oh iya Lu gelap Apa kita Perlu Ini ya Lilin Eh mana sih Oh ini Saking gelapnya Gue gak Ngeliat Oke Mungkin kita bisa Pake kunci yang tadi Mana tadi Gini Yes Suka buka Gue udah pake Stick yang ini loh Tapi gak ada yang Begini-begini Untung lah Kok buku Buku-buku semua Bener-bener gelap ya Di dalam sini Terus juga Baunya Agak-agak Demek Ini udah Ditelantarkan Selama ini Apa beneran Ada kunci Another line Yang tersembunyi Disini Ayo kita Kita cek ulang lagi Oke Oh masih ke dalam sana Mungkin ada di Balik dari Lemari-lembari Buku ini kali ya Cuman gelap banget ya Aku gak mungkin dong Nyari-nyari Daerah sana Tapi gak bisa ngeliat Aku coba cek dah Di masa lalu Ada apa disini Dia punya kekuatan itu ya Gue lupa Ashley sini Dia jadi petunjuk kita kah Aku udah bilang Belumnya Kalau aku tuh Agak-agak Takut di Kegelapan Oh itu ada Lilin Ini ada Lilin Iya gak sih Minimal ada cahaya Terus gak dibawa Ambil aja Yes Alah Alah Tara pake Gimana Oh gak dibawa kali kemana dia waduh sumpah ini satu-satu nggak bisa dipegang apa iya taruh oke gue sambil ngecek-cek kali ya terus si si di kemana nggak bisa di klik oh bisa buku di rak ini punya tanda hati dan clover keren juga oke udah gitu dong nggak ada yang bisa di hita kan wah gila ini sih nggak praktis banget ya mana harus taruhnya begini lagi oke kita cek-cek nggak ada kok nggak bisa kemana-mana oh jalan-jalan jalannya ke sana nggak mungkin dong sini dong bentar-bentar kok gue jadi bingung sendiri ini nggak dong kan kita dari sini tadi buku ini udah di cek belum kayaknya belum aduh salah pencet mulu apa nih tumpukan buku oh ini ada oke ketemu ya ampun udah sehuzon gue sorry ya sorry sorry gue udah sehuzon ya abis gimana masa harus bolak-balik bolak-balik kemana sih wah nah satu lagi terus apa apa harus dilakukan gue sih kayaknya ngeliat ini deh ngeliat kayu tuh di bawah tuh tuh kayaknya bisa diambil gila apa jarak pandangnya ya sempit banget ya nih 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 kayu ini bisa nggak eh lah pencet gilaan ke lobby aja dia dia langsung keluar gimana sih ah kabur lagi lo tadi gue pikir tuh kayu yang tadi buat ditaruh di sini ternyata nggak satu-satunya bisa di interact cuma ini doang wah ini bisa kenapa hanya rak buku ini yang di dikasih dekor kayak gini ini gold sama silver apa hubungannya ya pasti ada hubungannya sini ntar bisa di foto nah nggak bisa munduran ini banyaknya belom gue cek ini gue yakin ini gue yakin clover sama love ini mau akili sesuatu ntar gue coba cari-cari siapa tau ada yang bisa ditekan gue pikir ini emas bisa ditekan nggak nggak ini pasti ada yang kurang masalah itu gue nggak bisa ngapa-ngapain apa yang bisa di interact apa-nei apa-nei hmm.. kayaknya gue mesti nyabut lilin yang gak diperlukan ya hmm.. ini kayaknya sih musiknya enak deh kayak musik-musik misteri detektif gitu salah gue jangan bilang jangan bilang ada umur ya lagi oh.. aduh lantainya robo oh mansion ini banyak jebakan batmannya ya jebakan kematiannya ya papa beneran tinggal udah lama disini terus si di kemana lagi oh.. ini aku suka baca buku dari sejak aku masih muda aku dari dulu pengen banget jadi novelist ayolah di dimana kamu jadi untuk bisa nyampe ke sisi sebelah sana hmm.. rak ini kayaknya agak mau ambruk ya kita dorong mungkin kalo aku jatohin apa tuh baik-baik aja kan ya ampun bahaya banget li kamu gak apa-apa iya aku baik-baik aja di suaranya semakin menjauh nih aku bisa pake rak buku ini untuk menyeberang sekarang tapi emang agak gak stabil sih menakutkan banget ini terus lilin yang disana kemana dong apakah gua salah? oh.. di disitu di.. Ashley akhirnya aku menemukanmu aku udah pernah kemari bersama ayahku dia ngajakin aku ke rak-rak buku ini ruangan ini masih terus sampai ujung dan kunci nether itu pasti ada disana aku yakin hmm.. hmm.. dua burung itu tau.. urutan.. oh.. oke oke.. ini bisa pake teknik foto lagi gak ya? buku ini.. aku coba cek.. oh.. kita.. bentar.. nah.. apa nih.. apa nih.. ini mah gua foto juga nih.. oke.. gua.. abis memoto hasil foto gua.. jadi.. yang pertama itu adalah.. keriting.. ini dituker ya posisinya.. keriting.. keriting.. hati.. keriting.. 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 Hati keriting, 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 hati keriting. Duh, udah sampai mana lagi gue bingung. Bentar, bentar, bentar. Keriting hati, keriting, keriting. Hati, keriting, hati, keriting. Hati, hati, keriting. Hati, hati, hati. Hati, hati, hati. Keriting, hati. Ah, udah. Bener-bener. Untung aja, tadi gue ngerjainnya tuh dulu. Wah, mantap. Rak buku-nya bergerak sendiri. Oh. Oh, tidak. Lah, D gak bisa nembus ya? Oh, hampir aja. Sekarang gue harus ngapain? Nah, bisa kan? Gak bisa dibuka. Apa ini artinya kita terjebak di sini? Jangan ngagetin aku kayak gitu dong. Udahlah, lupain aja. Ayo kita cari kuncinya. Kalau menurut ini sih ruangannya di dalam sana ya. Oke. Itu... Kamu nemuin sesuatu? Apa nih? Tunggu, D. Tunggu, D. Oke. Kita ngecek-ngecek dulu. Banyak banget buku di lantai. Lilinnya gak usah diambil deh. Eh, ada gambar. Lucu tuh. Itu apa tuh? Penting gak ya? Tunggu. Arahnya kemana ini? Disini kan? Can you solve this? Oh. Kok ada puzzle ini? Gue foto dulu. Itu foto maksimal 10 doang ya? Sofa kulit itu udah pada lecet-lecet. Udah lama. Gak ada yang ngurusin. Kursinya masih lembut. Pasti jarang digunakan. Terus, ada apa lagi? Oh, itu ya? Perapiannya ya? Ini gak ada. Eh, ini ada ini ya. Scale. Oke. Oke. Ini kayaknya pintu lagi nih. Oke. Dee? Kenapa? Frenny gak setau aku tentang perapian ini deh. Kamu ingat apa? Bentar. Kok gak ada dubbingnya? Gak ingat sih. Tapi kayaknya itu sesuatu yang penting deh. Hmm? Kayaknya aku ngeliat ada cahaya datang dari sana. Ayo kita cek. Pasti ada sesuatu di belakangnya. Oke. Kok penasaran? Ini cahaya apa? Apakah ada sesuatu di belakang ini? Hah, gak biar dibuka. Oke. Kanan-kiri tuh pasti gak ada apa-apa ya? Selalu kosong rasanya. Apa ini? Bentar. Gue coba liat foto tadi. Album kan ada tombol sendiri. Gimana ya? Oh iya. Gue lagi-lagi memoto hasil foto gue. Jujur gue gak ngerti sih. Pokoknya scale-nya ada di atas perapian aja. Apa kita bawa scale-nya ke situ? Ada sesuatu di pelat teh. Kayak koin? Oh koinnya diambil. Ada half, ada crescent, ada full. Oh sama warming gibos. New moon. Semuanya aja. Apa ya? Apa ini bulan? Dan kayaknya ada lima deh. Pasti bermakna sesuatu. Oh, apa kita harus bikin seimbang? Apa lagi ya? Terus nanti hasilnya koinnya ditaruh di sini. Kayaknya ya. Wah gila ini rumit juga nih. Oh ini bisa-bisa. Oke oke oke. Tadi gak bisa soalnya. Ini ada koran lama. Terus ada buku-buku. Udah super berdebu. Terus ada gambar anak kecil. Nanti deh. Tapi udah gak ada apa-apa lagi ya. Yaudah ini dulu. Gambar apa nih? Sepertinya terbakar. Dibakar ya? Sekarang aku inget. Itu adalah. Oh. Gambar yang digambar menggunakan tinta yang invisible. Yang gak kelihatan. Oh beneran. Kamu pasti tau dong triknya. Iya, iya. Gua tau. Tintanya itu jadi muncul karena panas. Oh. Seru juga ya. Jangan-jangan ini ada hubungan ya lagi. Kamu menemukan sesuatu. Ini ada tulisannya. Can you solve this di? Eh, aku. Ya, terus abis itu ada gambar puzzle-puzzle gitu. Oh, jangan-jangan ini dibakar gitu ya. Ah. Emang ada perapian di sini? Eh, ada perapian. Ada lilin di sini. Oh, ini ada lilin sih. Nah. Coba. Bisa gak? Oh, bisa. Oke. Wah, seru-seru-seru. Gua demen ini. Mungkin akan tau ya koin mana yang harus digunakan. Oke. Oh, ini dia nih. Baru nih. Hah. Oke. Wah, wah, wah. Wah, seru banget. Bentar, bentar, bentar. Gua foto. Gua pikir tuh. Sebelumnya ini. Harus dibikin rata gitu atau apa. Ternyata kodenya ini. Masa? Serius? Masih kurang? Lah, hilang. Tadi udah jelas tuh. Sampai suaranya hilang kali. Akhirnya tandanya keluar. Tapi simbol apa ya ini? Oke, tenang-tenang. Gua udah tau. Lanjut. Lari. 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 Yang miring kesini. Miring kesini sama. Sedikit bergerak. Ini kayaknya yang kedua deh. Bentar, gue catat dulu. Ini full moon. Full moon. Kedua. 1, 2, 3, 2 full moon. Half moon itu yang gerak sedikit kan ya? Bukan. Waning kibus. Ini rata. Yang ketiga berarti waning. bulan muda. Terus. Crescent ini tadi kan jatuh banget ya. Berarti nyuman-nyuman. Nah, nyuman-nyuman 1. itu. Oke. Oh, iya. Lupa gue. Udah mau berubah-ubah keluar aja. Oke, coba ya. Berarti ini... Yang mana? Ini nyuman. Terus ini full moon. Sama yang kanan. Waning. Anak, guys. Yes. Suara apa itu? Oh, jadi ada triknya ya. Untuk membuka pintu ini. Wow. Ayo, kita harus melewatinya. Si Dee itu kan bisa nembus ya. Berarti dia nembusnya masih bisa pilih-pilih. Masih pilih-pilih doang yang nembusnya. Ada ruangan rahasia di balik perapian ini. Gila sih. Irit banget ya. Apa kau pernah disini sebelumnya? Enggak sih kayaknya ya. Oke, kita bisa... Explore. Harusnya sih kartunya disini. Bentar. Apa nih? Terlalu gelap. Bentar. Ini. Sip. Nyalain dulu. Oke. Ada tas. Lah, kok... Ini koper ayahku. Wah, ini kepunyaan Thomas. Kamu bisa buka nggak? Ini kunci. Kodenya apa ya? Lah, belum tahu. Nanti. Oke. Ini loh. Gue pengen tas yang ini. Ini tas apa? Itu tas aku. Ayahku yang memberikan padaku. Aku dapet tas ini waktu aku lagi jalan-jalan disini. Coba bukain dong. Hmm? Apa nih? Oh, topi. Ya ampun. Gue kira buah loh tadi. Bentar. Eh, buah dulu. Topi dulu. Apa ini topi kamu, Di? Iya, itu topi favoritku. Wah, bener-bener jadul ya. Waktu aku pakai sih, belum jadul ya. Antik, antik. Bola ini juga udah lama. Punya kamu ya? Iya, aku suka sama baseball. Aku dan ayah sering main lempar tangkap. Kita kemari. Kartu. Kayak surat. Boleh lihat ya. 28 November 1948. Dear D. Selamat ulang tahunnya ke-12. Kamu adalah teman pertama aku yang ada di pulau ini. Aku sangat bahagia sekali untuk merayakan ulang tahun kamu. Aku harap kita bisa melakukan banyak kegiatan yang menyenangkan ya. Dari Furani. Oh, ini dari Furani untuk aku ya? Iya, gak salah lagi. Ini adalah kartu ucapan ulang tahun dari Furani untuk kamu. Kamu gak inget ya? Tapi di kartu ini mungkin tertulis tanggal ulang tahun aku kan ya? Iya, itu artinya kamu bisa tahu tanggal ulang tahun kamu ya? Iya. Oh. Jangan-jangan itu. Jangan-jangan itu kodenya. Tadi 4 angka kan ya? Iya tuh, 4. Oh, ada itu. Bentar, bentar. Eh, tapi kebaca gak ya? Takutnya kan terlalu gelap. Wih, canggih loh. Bisa gak baca. Ini yang pertama ya. Nah, gue nyalain dulu. Lilin-lilinnya. Supaya kita bisa melihat dalam kegelapan. Sini juga ada deh, kayaknya tadi. Oh, gak ada. Ada box-box kayu. Apa ya isi dari box kayu ini? Tutupnya gak bakalan bisa kebuka. Jadi ya aku gak bakalan pernah tahu isinya. Oke, ini ada. Oh, bukan. Oke, masih sama. Oh. Jangan bilang. Coba ya, coba. Bentar, bentar, bentar. Bentar. 28, 11, 19, 48 ya. Gue catat tuh. 28, 11, 19, 48. Eh, gimana sih? Gue kira ada ulang tahun dia sama ulang tahun bokapnya gitu. Boleh ya? Kita coba dari urutan aja. Eh. 28, 1, 1. Oh, bener. Oke, berarti ini 19, 48. 29. Hah? Kok? Bentar, bentar. Bentar, bentar. Oh, enggak, enggak, enggak. Kok 48 sih? 48 kurangin 12 lah. 36. Ya kan? 36. Oke, kita coba. 19, 36. 19, 3, 6. Yes. Akhirnya bisa dibuka. Oh, jadi kuncinya tuh ulang tahun aku ya. 28 november tuh. Oh, bukan deh. Gue kira hari apa gitu. Oke, kita buka. Nemukan apa lagi kita. Oh. Oke. Mantap. Langsung banget nih, Nek. Satu lagi. Satu lagi di bawah ya, kalau nggak salah. Iya kan? Oke. Yuk. Halo. Oke, kalau gitu kita udah punya dua sekarang. Berarti kita harus nyari satu lagi. Kenapa, Dih? Barang-barang yang ada di sini, semua itu berarti banget untuk ayahku. Baiklah, kalau gitu kita lihat dulu ya. Ada sepatu. Buku. Pen dulu. Pennya kayaknya udah nggak bisa dipakai dah. Tintanya udah kering. Pen itu sangat ayah. Harganya sekali. Jadi itu punya dia ya. Surat terakhir. Notebook. Ada buku catatan. Kira-kira apa yang tertulis sih? Coba baca. Ya, gue pengen baca tadi terakhir. Aku menulis novel misteri di bawah nama samaran. Tapi itu tetap nggak bisa ngejual. Pertama, anak aku kehilangan ibunya. Dan sekarang aku nggak bisa memberikan dia sepasang sepatu. Aku seharusnya nggak pernah pergi dari mansion itu. Mungkin aku akan bisa memberikan kehidupan yang lebih layak lagi. Apalagi yang bisa aku lakukan. Aku udah nggak punya pemasukan lagi. Apa yang bisa aku lakukan hanyalah mendatangi kakakku. Kakakku atau adikku ya? Gue lupa jadi. Ada hal yang berat banget ditulis di dalam sana. Oke. Ini sepatu yang tadi ya. Sepatu bocah. Itu. D? Itu sepatuku. Kenapa cuma satu? Aku juga lupa. Ada foto waktu masa kecil. Siapa ya orang ini? Orang itu adalah ayahku. Beneran. Kalau gitu yang di sebelah kanan, ibu kamu. Seharusnya sih begitu ya. Kalau gitu bayinya kamu. Jangan-jangan. Emang aku. Oke. Kumpulan kertas. Ada apa aja ini ya? Oh, ini itunya ya? Novel ya? Scarlet Labyrinth. Labirin Merah. By David Shield. Nggak lama kemudian dia keluar dari kamar tersebut. Dan juga nggak repot-repot untuk ngerapiin. Dengan ekspresi yang netral. Dan juga nada yang acuh tak acuh. Memberitahukan ke maid Monica. Nyonya di rumah ini tuh sedang lelah. Dia berharap dia tidak diganggu di hari istirahat ya. Monica menerima kata-katanya. Dan segera membersihkan. Meja itu dari makanan yang dia bawakan. Semuanya sudah berjalan sesuai rencana. Tapi dia nggak sengaja melihat. Apa tuh? Smirky tuh apa ya kalau di bahasa Indonesia ini ya? Senyum kali ya? Bukan senyum sih. Ekspresi wajah kali ya. Ekspresi wajah yang tidak sadar. Keluar dari mukanya. Dan kemudian dia kembali merubah. Ekspresi mukanya menjadi datar. Dia segera mengambil kantong hitam. Yang ada di bawah kasur. Oke. David Shield. Sepertinya namanya nggak asing dah. Wah. Itu bukan. Tinggal satu lagi ya. Dimana ya itu disembunyikan? Wah. Novel yang tadi itu bukan kejadian beneran kan ya? Masuknya nggak mungkin kan bokapnya ngebunuh istrinya sendiri. Gue pengen buka? Eks. Oh. Nggak bisa ya? Oke. Kita harus keluar dulu berarti. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Dan juga follow akun sosmed gue ya. Thank you. Gue masih sarihawan. Jadi makanya. Cara ngomongnya agak aneh. Oh iya. Cara keluarnya gimana ya? Oh iya. Kayaknya ini dah. Oh. Ini pintunya. Oh. Pintunya juga nggak buka ini. Lah. Udah keluar nih. Tapi. Sepertinya ada kamar-kamar nggak sih? Oh nggak ada ya? Kok bisa nemuin tempat duduk senyaman ini. Di setiap sudut mansion. Wah. Seseorang bener-bener tinggal dalam mimpi. Sarihawan gue di lidah. Makanya susah banget ngomong. Ya ampun. Lantainya udah acak adul. Ya. Asli hati-hati ya. Oke. Oke. Siap. Ful. Wah. Lukisan ini cantik sekali. Oke. Pelan-pelan. Kita coba buka-buka. Gunci. Apa nih? Tiba-tiba cut scene. Ada apa, Di? Aku cuma ngerasa takut. Tiba-tiba. Takut. Kita perlu langsung pergi dari sini. Aku pengen pergi jauh-jauh. Ayo, ayo. Kenapa dia? Hantu kotak hutan. Apa ini? Apa ini? Mungkin nanti kali. Oh. Apa ini? Wow, basement. Wow, ada apa itu di basement? Gila, indah banget. Ada itu. Dimana ini? Dapur gak sih? Wah, kamu bisa masak untuk ratusan orang saligus disini. Mereka pasti punya chef yang jago ya. Berada disini aja bikin aku ngerasa lapar. Asli, aku ingat sesuatu. Kami makan kalkun waktu pertama kali nyampe di pulau ini. Wah, kalkun. Wah, enak ya. Aku jadi kepengen. Yuk, kita cek-cek dulu. Tadi ada dimana? Disini. Berhasil. Yuk, balik. Ya, pencet. Apa nih? Banyak banget peralatan makan yang berbeda disini. Pastinya mereka punya tamu setiap harinya. Setiap saat malah. Sama. Banyak banget piring. Dan juga teko set. Gak ada laci yang bisa dibuka ya. Wah, itu pintu. Nanti deh. Ini sink. Ya, sinknya gede banget. Pasti gampang deh untuk nyuci-nyuci disini. Oke, ini kompor. Kayaknya sih mereka lebih butuh banyak kompor. Dibandingkan banyak orang untuk memasak semua makanan ini. Tapi kayaknya udah gak berfungsi ini sekarang. Terus gimana caranya ayah bisa makan ya? Ngegojek dia. Ada oven. Wah, pasti mereka manggang kue dan berbagai hal ya. Jessica waktu itu bikinin aku kue ulang tahun tiap tahunnya. Aku harus pastiin kita tetap jalanin tradisi ini. Ini tuh ada resep. Kayaknya penting. Ini ada box. Kosong. Tapi buat bawa apa ya? Kulkas. Kulkasnya gede banget ya. Saking gedenya kayak pasar sendiri. Resep. Apa nih? Untuk masak. Oh. Kulkun sama kue ulang tahun. Nah, itulah yang kami makan. Itu enak loh. Ah, jangan bikin iri dong. Di meja ada... Sepatula. Piring. Piringnya gak kita koleksi lagi ya. Ada peralatan memasak lagi tapi... Eh, ada stool. Bisa dipake gak nih? Ini pasti buat mereka duduk dah kalau lagi capek masak. Kayaknya udah agak ogelek. Ogelek itu bahasanya apa ya? Goyang, goyang. Eh, bisa dibuka. Wah. Apa nih? Hole ya jangan-jangan? Ini tempat biasa berkumpulnya keluarga ya? Wow. Emang hunian mewah ya? Apa tuh? Oh. Wah. Itu kayak penting kita... Seperti biasa. Nyari-nyari yang lain dulu. Oke, ada satu set teh yang siap minum. Ini apalahnya? Atau gue sebenernya harus emang kemari ya? Bukan ke tempat lain. Lukisannya gak bisa. Tapi kotor. Oh iya deh. Nah, tapi emang mansion tuh selalu kayak gini ya. Ini siapa nih? Bentar. Yang di atas... Cantik banget. Siapa ya dia? Siapakah dia? Apakah istrinya si... Siapa? Leonard ya? Gue lupa mulu. Bentar, bentar, bentar. Gue gak mau ke situ dulu deh. Ini serem gak sih ini? Ruangan apa nih ya? Gue pikir si... Siapa tuh? Di bakalan... Ah, jangan ke situ. Gitu kayak ngelarang, ngelarang. Oh, ini. Oke. Berarti emang harus ke situ. Oh, ini lobby. Oke, oke, oke. Ah, bener. Oh, dari sini ke kunci. Gue tuh paling males kalo nrigger sesuatu. Terus abis itu nanti ada yang kelewat gitu loh. Jadi kayak gimana gitu perasaan gue. Taplaknya kena noda anggur. Dan kertas ini berantakan kemana-mana. Apa yang terjadi ya? Menggunakan teori another, kami membangun mesin yang bisa mengontrol ingatan. Kalo itu udah kelar, kami percaya itu akan sangat berguna atau bermanfaat untuk menolong orang-orang yang memiliki trauma emosional seperti menderita karena kecelakaan atau perang. Oh, jadi ada hubungannya sama itu ya? Oh, ini tesis tentang another. Apakah ayah sedang beradu argumen dengan seseorang ya? Oke. Eh, itu coklat lagi ya tuh ya? Oh, udah. Gitu aja. Gue ke kot. Nah, ini dia. Eh, itu dompet seseorang kan ya? Oh, iya. Masa lo gak liat sih? Siapa yang ninggalin dompet di daerah sini? Hah, apakah ini mama? Ah. Ini kelipingan koran. Tapi ini tentang apa ya? Set kata-kata awalnya aja udah, kematian ilmuwan yang tidak dapat dijelaskan. Twenty Viva apa ini? Oh, di tanggal 25 ya? Di tanggal 25, tepatnya di malam hari, di tengah malam, dokter Sayoko Robbins, 28 tahun, salah seorang peneliti di Jisi Valley, ditemukan meninggal di dalam rumahnya, menderita luka tembak di bagian dada. Anaknya Ashley, 3 tahun, ditemukan di dalam kloset, dekat dengan tubuh ibunya, yang sudah terkapar. Anak kecil itu tidak terluka, dan TKP ditemukan oleh suami dari dokter Sayoko Robbins, yaitu adalah dokter Richard Robbins, 30 tahun. Polisi menahannya sebagai tersangka, untuk dimintai keterangan. Udah kayak pembaca berita belum? Belum ya? Ini Mama dibunuh, dan Papa adalah tersangkanya. Apakah Jessica menyembunyikan semua ini? Oh, dia ingat sesuatu. Bentar-bentar gue aus. Udah belibet tuh. Aku tidak akan menyerahkan Anadar itu. Mama. Ada apa, Ashley? Gak peka banget, Ashley. Enggak kok, bukan apa-apa. Oh, dia gak ngeliat ya. Oke. Berarti kita harusnya sih, udah ke lobby ya. Lah, bisa dibuka dari sini. Nah, tiba-tiba, cut scene. Oh, beda lagi. Ruangan ini. Launch. Tempat dimana ayah biasa minum. Radio-nya masih nyala. Oh, another key-nya disini. Lah, udah mau tamat dong. Baru chapter 3 ini. Harusnya sih di radio itu ya. Kayaknya gue akan ngecek ke tempat lain dulu. Dan harusnya ada si... Origami itu. Ada sesuatu di gelasnya. Dan bau banget. Papa suka kayak ginian. Asbaknya jorok. Sofanya gak kotor. Oh, berarti ada yang tinggal disini ya. Botolnya udah dibuka. Tapi belum kosong. Apakah ini baru dibuka? Enggak muat. Bisa itu, Ashley. Lu disuruh nyelip aja gak mau. Oh, ini ada koran. Koran ini baru. Udah, gitunya. Aku yakin Papa membaca koran ini. Apa dia minta untuk diantarkan ke pulau ini ya? Gile. Effort banget ya. Kursi... Wah, sepertinya empuk dan nyaman untuk duduk disini. Aku pengen duduk disini sambil minum secangkir teh. Satu minuman dimana-mana ya? Oh, lobbynya situ. Oh, ini dia. Yang dicari-cari ketemu juga. Offputting radio scan. Ih, Sayoko. Bentar, bentar. Mana sih? Kok Sayoko cakep ya? Pintar juga nih bapaknya nyari istri. Wah, cakep banget. Salfok gue. Yalah, anaknya cakep. Maknya pasti lebih cakep lagi. Gelasnya berembun. Oke. Bukan kita kan yang ngelapin. Bukan. Radio. Nah, ini dia. Ada suara statis keluar dari radio ini. Oh, ini karena radio. Dan dia nggak nyetel apapun. Nggak. Aku bisa... Ada apa? Oh, wow. Nggak, aku bisa dengar musik bercampur dengan statis. Serius? Aku kok nggak dengar apa-apa ya? Aku pernah dengar lagu ini sih. Waktu itu. Nggak tahu kapan. Ashley, kamu mau bantu aku untuk supaya aku bisa mendengarkan lebih jelas. Mungkin kalau aku atur-atur kali ya. Mana nih yang diatur? Nop ini buat mati nyalain, kan? Nop ini buat mati nyalain, kan? Eh, gue... Kayaknya gue dengar musiknya dah. Statisnya udah hilang. Sekarang aku bisa dengarin lagunya. Lebih baik. Aku juga pengen dengar sih. Kok notenya ini malah naikin suara ya? Sudah nggak sih? Nah. Gue nggak tahu triknya apa. Aku tahu lagu ini. Lagu yang tadi aku mainin pake piano, kan? Oh iya, aku ingat sekarang. Kajaiban bulan biru. Eh? Itu judul dari lagunya. Dulu lumayan terkenal. Jauh sebelum kamu lahir. Oh, gitu ya. Ayah suka banget sama lagu ini. Boleh aku dengerin sebentar? Pasti boleh lah. Kok udahan? Oh. Another key. Disembunyikan di dalam radio. Aku nggak pernah ngebayangin ini sih. Oke, udah lengkap tiga-tiganya. Gue kira tuh satu key, satu chapter tau nggak? Ternyata nggak. Complete. Itu kayak otak ya tadi. Akhirnya yang ketiga. Ya, kamu udah nemuin tiga-tiganya ya. Beneran-beneran papa senang sih. Pasti. Ayo kita bawa itu ke dia. Dia bilang kan dia akan nunggu di lobby kan ya. Nggak mungkin dong ya. Nggak mungkin kan ya. Ada plot twist. Kalau dia tuh bukan bokapnya. Nggak mungkin kan. Atau nggak tau-tau. Si Bill malah lagi nyandra bokapnya gitu. Oh, ada kunci. Kok buka sendiri? Muka gue yang ngebukain. Apa-apa-apa udah nemuin Jessica ya? Ah, itu dia. Buka sendirian. Kenapa ya tangannya dari tadi? Papa. Jessica? Ah, belum. Yang terpenting. Kamu udah nemuin kuncinya. Kamu udah nemuin ketiganya. Kerja bagus, Ashley. Ah, tuh. Ah, senyumnya tuh. Ayo sini kasih ke aku. Jangan dong. Kuncinya. Ah, kita cari Jessica dulu. Kita bisa bareng-bareng nyarinya. Enggak, mulai ulang nadar itu harus duluan. Kasih ke aku kuncinya, Ashley. Ah, tapi ada hal yang pengen aku tanyakan ke papa dulu. Apa tuh? Aku waktu itu masih terlalu muda waktu kamu ninggalin aku. Aku bahkan gak inget kamu tuh kayak gimana. Aku gak tau apa-apa soal papa. Aku cuma pengen ngobrol aja kayak keluarga gitu. Iya, paham. Tapi ya, bentar aja. Tapi ya, bentar aja. Apa yang harus aku tanyakan lebih dahulu. Aku gak bisa memutuskan. Terlalu banyak yang ingin ditanyakan. Artikel itu juga. Bisa nanya semuanya gak ya? Jessica. Apa papa khawatir sama Jessica? Kamu kan tadi bilang katanya mau nyari, pah. Jessica akan menemukan Jessica nanti. Setelah kita mengaktifkan nadar. Oke, nadar. Ya kan kita udah punya kunci ya nih. Tapi nadar ini apaan sih sebenernya? Oh, bilang ini penting banget. Dan ini sesuatu yang bisa digunakan untuk menyembuhkan orang-orang. Ya, betul sekali. Rahasia dari nadar itu adalah merubah memori. Itulah caranya untuk menyembuhkan orang-orang. Dengan cara melakukan perubahan atau membuang ingatan-ingatan yang menyakitkan. Bahkan kita juga bisa menyembuhkan PTSD. Dengan mesin ini kami bisa membuat dan menuliskan secara langsung ke saraf otak. Udah kayak hard drive aja, hard disk aja. Aduh, gak bisa deh. Ini buang-buang waktu. Susah, soalnya kamu tuh gak ngerti kayak gini-ginian. Aku gak tau tentang detail-detail, tapi kedengerannya luar biasa ya. Luar biasa ya. Ya, satu kata itu sih. Yang mewakili semuanya. Jadi, yang luar biasa itu adalah ibu kamu mendedikasikan dirinya untuk riset ini. Itu lecet atau apa? Nyawanya. Dia percaya bahwa another itu... Dia bener-bener yakin kalau itu sebanding dengan nyawanya sendiri. Asli, ayo ikut. Aku akan tunjukkan another itu. Itu adalah maha karya yang ditinggalkan oleh Sayoko. Aku gak tau sih ya, apakah aku beneran pengen lihat atau enggak. Mama. Waktu aku lagi nyari-nyari kunci, tiba-tiba aku ketemu artikel tentang ini. Artikel apa itu? Di sini ditulis... Papa adalah... Apa? Tersangka dari pembunuhan mama. Di mana kamu mendapatkannya? Di dompet yang aku temukan di hall ruang makan. Gitu ya. Papa, itu di artikel bilang kalau... Asli, kamu bisa inget-inget gak kejadian waktu di malam itu? Cuma sedikit, tapi aku sering banget bermimpi tentang itu. Kenapa emangnya? Coba, ceritakan aku tentang mimpinya. Tiga orang yang aku menangis di dalam kloset atau lemari. Dan seseorang memanggil nama aku. Terus, kamu tahu itu siapa? Aku gak tahu sama sekali. Mimpinya selalu berakhir seperti itu. Asli, bukan aku yang menembaknya. Syukurlah. Tapi cepet banget percayanya ya. Kalau gue susah, lo. Kalau bukan papa yang melakukannya, berarti... Aku juga gak tahu, mama tuh ditembak. Terus, mama kenapa? Dan siapa yang melakukannya? Pembunuhnya gak pernah ditemukan. Ketika semuanya berakhir... Ya, masih ada lagi. Ketika semuanya udah kelar, aku, papa, dan Jessica... Kita bertiga bisa pulang ke rumah bareng-bareng kan ya? Ya, kalau misalkan another-nya udah rampung. Kenapa? Aku tahu another itu benar-benar pencapaian yang luar biasa. Dan mungkin bisa menolong banyak sekali umat manusia. Tapi... Tapi karena another juga, mama jadi meninggal, kan? Kayaknya aku merasa sedikit takut deh. Aku coba pengen hidup normal sama papa. Itu aja. Ayo kita cari Jessica, dan kita keluar dari pulau ini bertiga. Kayaknya kita perlu memprioritaskan untuk menemukan Jessica terlebih dahulu dah. Daripada eksperimen another itu. Dia bisa aja lagi dalam masalah, ayah. Eh, papa. Kok mendadak jadi ayah? Enggak, gak bisa. Merampungkan another itu adalah harapan terbesar dari mamah kamu. Aku gak bisa meninggalkan pulau ini tanpa menyelesaikan pekerjaanku. Tapi, pah. Karena itu aku harus menyelesaikan another ini. Papa, lupain soal penelitian ini. Emang another lebih penting ya daripada aku ya? Ayo kita cari Jessica, dan kita semua pulang. Cukup. Kenapa kamu gak mau mendengarin aku? Aku gak punya apa-apa lagi. Cuman another doang yang tersisa. Gak apa nih? Siapa yang inget? Kenapa kamu gak mau mendengarin? Terulang lagi. Aku bukan apa-apa. Bagi papa. Maafin, ayah teriak di depan kamu. Tapi aku mau kamu tuh jangan bikin masalah-masalah lagi. Sekarang, serahkan kunci itu ke papa. Baiklah. Aku gak akan ganggu kerjaan papa lagi. Ini. Gak bisa ngelakuin riset itu tanpa mereka kan? Aku harus mempersiapkan another itu untuk menyala. Tunggu disini ya, sampai aku kelar. Oh, gue pikir pingsan. Dia gak peduli sama aku ataupun Jessica. Dia bener-bener gak peduli. Orang itu mingkir Richard Robbins. Tapi dia bukan papaku. Seorang seperti itu bukan ayahku. Aku mau pulang ke rumah. Aku harus menemukan Jessica. Di ruangan. Gila cut sih ini cakep ya. Demen gue. Uh, gila. Makin seru. Ya, gue pribadi masih belum tau. Dia itu bokapnya atau enggak. Terus, si Dee juga tiba-tiba keinget sama bokapnya. Dan ternyata, bokapnya dibunuh di mansion ini. Ya, kayaknya sih di chapter berikutnya kita bakalan nyamperin si Dee kali ya. Berarti harus ke ruangan burung silver itu ya. Gatau ya, gue bisa merasakan trauma yang dialami sama si anaknya ya. Tentunya itu pasti. Tapi di satu sisi gue juga paham kalau misalkan si karakter bokapnya itu beneran bokapnya si Ashley ya. Gue juga paham kenapa dia bisa melakukan itu. Soalnya adalah beberapa film, beberapa karya yang juga ngangkat hal ini gitu. Dimana karakter itu tuh terkesan baik dan sebagainya. Padahal dia cuma pengen menggunakannya atau memanfaatkannya demi mencapai tujuan dia sendiri gitu loh. Dan gue ngeliat sifat itu di karakternya si bokapnya Ashley ini. Ya, mudah-mudahan dia sih beneran bokapnya Ashley ya. Soalnya kalau tau-tau dia bukan bokapnya Ashley sih, waduh itu sih ngeganggu gue banget beneran. Soalnya emosi dan masalah mentalnya itu sebenernya kalau begini tuh udah berasa. Kalau misalkan sampai ada perubahan plot twist yang gak penting itu bakalan merusak cerita sih menurut gue. Tapi yaudah gitu aja, kita ketemu lagi di chapter selanjutnya ya. Thank you banget yang udah nonton. Bye. Sub indo by broth3rmax